Intro Selamat pagi Bapak Ibu Segera puji syukur bagi Tuhan Kok pagi hari ini kita diberi kesehatan yang baik Kalo ya Tuhan diberi harap Sehingga sama-sama kita boleh mengandungkan faiman Tuhan Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu kita berdoa Bapak Ibu dalam syukur, terima kasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan semalam kami boleh bangun pagi dengan sehat Pagi ini kami minta mengandungkan faiman Tuhan Tuhan isuwapi faiman Tuhan Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan faiman Tuhan Pada faiman Tuhan di perdoman hidup kami Memimpin langkah kami dalam hari ini Supaya kami hidup menurut kehendak Tuhan Dan melakukan semua segala doa ini Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Kita sebagai umat manusia di dunia ini Tidak bisa hidup sendirian Kita perlu berhubungan Langsung kontak kepada Tuhan Yang menciptakan dan melihat kita Satu relasi Yang relasi dengan Tuhan Yang ditulis oleh Tuhan Yesus dikatakan Sebagai apa? Nganting-nganting dari pokok anggur yang benar Tuhan mengupamakan kita ini nganting-ngantingnya Tuhan adalah pokok anggur yang benar Nganting tidak bisa tumbuh Kalau dia terputus dari pokoknya Kita baca di dalam Injil Yohanes 15 Ayat kelima Dikatakan teman-teman Akulah pokok anggur yang benar Dan kamu lah Nganting-ngantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab Di wak aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Puji Tuhan Sudah Tuhan harus mengupamakan kita Dan hanting-ngantingnya Hanting tidak bisa hidup tanpa Berhubungan dengan pokoknya Kalau ini harus dipotong Dan mati Dan harus hidup dengan pokoknya Dapat akar Dari akar yang mempunyai makanan Air dan semua vitamin yang dibutuhkan kehidupan Pohon anggur itu Sudah Itulah hubungan antara kita dengan Tuhan Tidak bisa terputus Sebentar pun tidak bisa terputus Sudah Sudah Pohon kita petik Satu menit kita pambung tidak bisa Terus itu harus terhubungan Air dari akar ke batang Sampai ke nganting-ngantingnya Begitulah kita Tidak bisa kita terputus dengan Tuhan Kita harus berhubungan dengan Tuhan Bagaimana Kita berhubungan dengan Tuhan Doa dan freman Tuhan Sudah Doa dan freman Itulah Yang menuntun kita Hari Pas hari Sampai pada akhirnya kita ketemu Tuhan Yesus Ya sudah Seperti Yusra Yusra waktu dia memimpin bangsa Isa Yang meneruskan Musa Dia masih muda Dan tidak bisa bagaimana Memimpin bangsa yang besar Mengiwati sungai Yodan Yang Deras Tapi itu yang dikatakan Jangan takut Aku menyetai engkau Bagaimana syaratnya Kita baca di dalam Kitab Yusra Bapak Ibu ya Yusra Yusra Fatsa 1 Ayat ke-8 Bagaimana freman Tuhan Dikatakan Janganlah engkau Lupa Memperkandakan Kitab Taurat itu Yaitu apa Ferman Tuhan Jangan lupa Tiap hari Tetapi Renungkanlah Siang dan Malam Bapak Ibu Renungkan freman itu Dibaca Difahami Dan dilakukan Supaya engkau Bertindak Hati-hati Sesuai dengan Segera yang tertulis Di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalanan akan Berhasil Dan engkau akan Beruntung Bapak Ibu Semua senang toh Berhasil Beruntung Diberkati Kuncinya apa Renungkan freman Tuhan Siang dan malam Terus Berhubungan dengan Dengan freman Tuhan Dan Dengan freman Tuhan itu Mengajar kita Seperti Perang Untuk hidup kita Kita berbeda Hati-hati Ya Berbeda hati-hati Dan Tuhan Menyertai Bapak Ibu Sudah sekalian Ya Berbeda hati-hati Sesuai dengan Yang ditulis Di dalamnya Bapak Ibu Ferman Seperti apa Renungkan Kepikiran kita Menyiasa Kesalah Ferman Terdirim kita Sudah biar kita Takut Ferman Tuhan Renungkanlah Tiap hari Dan Lakukanlah Kadang-kadang Manusia Hidup-dunya Banyak Cobaan Banyak Godaan Wah Manis Itu Gini Gini Tema Ferman Hati Berperang Oh Kudus Mengajar Ingat Ferman Itu Berdosa Tapi Itu Untungnya Banyak Itu Nikmat Sudah Ini Ferman Itu Jadi Mem kita Mengontrol Kita Berjalan Hati-hati Maka Akan Berhasil Dan Beruntung Saya Percaya Bapak Ibu Kita Semua Tuhan Mau Beruntung Kalau Kita Mengakukan Ferman Di Dalam Doa Ya Sudah Karena Itu Sudah Jangan Ikut Segala Macem Ingat Kita Ini Ada Nganting Yang Tidak Berputus Dengan Pokok Yang Yesus Dan Doa Dan Mengakukan Firmannya Tuhan Mengasih Orang Yang Mencari Dia Mas Mord Daud Selalu Mencari Tuhan Dia Banyak Mengamai Masalah Masalah Peperangan Godaan Di Musi Tapi Tuhan Mas Daud Mengatakan Dia Mencahik Tuhan Dia Katakan Mas Bahwa Mencahik Tuhan Itu Tuhan Cinta Pada Dia Mas 119 Mas 119 Ayat Ayat Ke 10 Dan 11 Biar Anak 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 Mas 119 119 119 Ayat 10 119 Ayat 10 Dikatakan Aku Akan Bergemar Dalam Ketetapan Ketetapan Feman Tidak Akan Ketetapan Daud Kita Bergemar Suka Dan Feman Tuhan 17 H 10 Dengan Sekenap Hati Aku Mencahik Engkau Jangan Biarkan Aku Menyimpang Dari Perintah Perintah Mu Daud Berkatakan Jangan Menyimpang Dari Tuhan Dan Hati Aku Menyimpan Janjimu Biar Kita Menyimpan Janjiman Tuhan Supaya Aku Jangan Berdosa Kepada Tuhan Sudah Kita Jangan Tuhan Itu Supaya Kita Tidak Berdosa Tuhan Feman Itu Menyimpan Kita Tidak Pas Dari Kendari Bapak Ibu Ya Maka Setiap Hati Aku Mencah Tuhan Tuhan Akan Datang Dan Memerah Daud Apapun Yang Dikerjakan Daud Berhasilkan Tangan Tuhan Tetap Bekerja Kepada Daud Sudah Kita Bicara Amsal Amsal Juga Selalu Memangasakan Pimpinan Tuhan Yisus Biasa Amsal Terhapan Alkitab 17 Bagaimana Aku Mengasih Orang Yang Mengasih Aku Dan Orang Yang Tekun Mencari Aku Akan Mendapatkan Daku Sudah Sudah Kira Tekun Mencari Tuhan Sudah Kira Tekun Mencari Tuhan Dikatakan Janjiman Tuhan Itu Tuhan Mengasih Orang Mengasih Tuhan Sudah Mengasih Tuhan Apa Buktinya Kita Mengasih Tuhan Kalau Kita Doa Males Pasal Feman Tuhan Males Kita Tidak Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan Senang Berdoa Ngomong Ngomong Dengan Tuhan Dan Senang Mengenuh Feman Tuhan Dikatakan Apa Aku Mengasih Orang Yang Mengasih Aku Dan akan Dan tekun Mencari Aku Akan Mendapatkan Aku Sudah Kalau Tekun Mencari Tuhan Tekun Tuhan Akan Mendapatkan Tuhan Dan Kehidupan Kita Sehari Tiap Hari Hari Kita Lakukan Saya Pasti Percaya Saya Percaya Sudah Pasti Berhasil Dan Nama Tuhan Dibamuyakan Terima Kasih Demian Feman Tuhan Biar Kita Mengenuhkan Dan Memenuhkan Feman Dan Hidup Kita Sehayai Amin Kita Berdoa Bapak Dalam Suka Terima Kasih Bapak Feman Pada Hari Tuhan Benar Tuhan Kami Hanting Dari Pak Anggolius Sendiri Ajar Kami Terus Kita Penghubungan Dengan Tuhan Kalau Kami Putus Dari Pokok Anggol Kami Akan Mati Tuhan Kami Tidak Mau Mati Tuhan Kami Hidup Bersamamu Tuhan Biar Ajar Kami Tuhan Terus Melakukan Relasi Dengan Tuhan Lewat Feman Dan Doa Tuhan Yesus Kami Dari Kekuatan Lewat Pokok Anggol Yang Benar Tuhan Perhidupan Anak Bahasa Tuhan Ajarkan Anak Semua Berhasil Tuhan Berhasil Penghubungan Dan Pokok Anggol Yang Benar Tuhan Bekati Semua Pendengar Pada Pergayaan Tuhan Yesus Ajarkan Pergayaan Ini Hati-hati Memangkan Feman Angka Angka Kami Dipimpin Feman Tuhan Saya Percaya Semua Bekati Dan Pasti Berhasil Untung Nama Tuhan Dipemoyakan Sekarang Puji Hormat Syukur Kami Menyak Teman Tuhan Kristus Saya Amin